Tanya para santri, pemerintah Kabupaten Jumber juga memfasilitasi rapid test kepada sejumlah difabel yang akan kembali mengikuti pelatihan di luar kota. Pelaksanaan rapid test dilakukan di Lab Kesda. Tiga orang difabel, tuna rungun, dan tuna daksa asal Jumber ini harus kembali ke pasur ruang untuk mengikuti pelatihan. Dari data Dinasosial Kabupaten Jumber, ketiga warga difabel ini mengikuti pelatihan keterampilan seperti menjahit, otomotif, sablon, dan juga bordir. Rapid test wajib dilalui oleh para difabel sebelum kembali ke tempat pelatihan tersebut. Berkas hasil rapid test ini nantinya akan dilampirkan sebagai dokumen bahwa peserta pelatihan ini bebas dari COVID-19. Pelatihan ini merupakan program tahunan dari Provinsi Jawa Timur, serta pemerintah kabupaten sebagai perantara atau pencari warga difabel yang berminat mengikuti pelatihan. Seluruh biaya semuanya ditanggung oleh pemerintah provinsi. Sementara itu salah satu peserta, Marta, mengaku sudah mengikuti pelatihan selama 8 bulan terakhir, lalu pulang karena COVID-19. Kini dirinya harus kembali lagi ke pusat pelatihan dengan diwajibkan membawa berkas rapid test sesuai protokol yang berlaku. Ini bukan anu, kembali ke sana harus bawa itu test sesuai protokol dari sana.